Ini adalah, biasa kita sebut dengan, apa, ada yang tahu ini pepaya Jepang ya Sobat sehat, jumpa lagi ya, kita eksplorasi tanaman sekitar kita ya Ini adalah, biasa kita sebut dengan, apa, ada yang tahu ini pepaya Jepang ya Daunnya seperti ini ya, ini adalah jenis tanaman masih satu marga ya dengan jenis pepaya Namun ini biasa disebut dengan istilahnya pepaya Jepang Apa manfaatnya kira-kira? Kalau kita lihat, dari sisi rasa ya, tanaman ini termasuk yang jenisnya itu juga rasanya pahit Ini pahit, ini bisa cek ya Pahit rasanya ya Jenis-jenis tanaman yang pahit, ini kita sebut dia mengandung bitter substance atau senyawa pahit Biasanya kalau secara tinjauan ilmiahnya itu jenisnya adalah alkaloid atau terpenoid Alkaloid atau terpenoid, tapi ini kecenderungannya adalah alkaloid Alkaloid adalah satu jenis zat aktif yang banyak dimanfaatkan atau banyak memberikan efek yang berguna bagi tubuh kita Salah satunya ini adalah memperbaiki sistem pencernaan Jadi kalau ada sobat sehat yang mengalami problem pencernaan Bisa menggunakan jenis pepaya Jepang Ini caranya bagaimana? Seperti biasanya nanti kita ambil 1-3 genggam Kemudian kita rebus Kita rebus dengan 5 gelas air Kemudian jadikan 1 gelas Dan kemudian air rebusannya itu kita konsumsi Itu adalah cara bagaimana kita menggunakan pepaya Jepang ini untuk perbaikan sistem pencernaan kita Misalkan kita sering mengalami diare contohnya Atau konstipasi Itu adalah indikasi atau pertanda bahwa saluran pencernaan kita mengalami problem atau masalah Dan biasa kita juga manfaatkan daun Hasil rebusannya ini Itu untuk lalapan Itu juga bisa dilakukan demikian Nah bedanya kalau nanti ini dikonsumsi dengan daunnya Tentu manfaatnya tidak hanya zat aktifnya Tetapi juga serat-serat Dari bagian ini yang juga bisa bermanfaat Untuk saluran pencernaan kita Jadi mungkin dengan cara memanfaatkan tumbuhan obat di lingkungan sekitar kita ini Kita bisa mendapatkan kondisi yang sehat Dan itu yang kita harapkan Dengan sehatnya tubuh kita Terutama pada saluran pencernaan kita Karena itu menjadi indikasi pertama Kalau misalkan sobat sehat itu mengalami problem di saluran pencernaan Jangan-jangan itu adalah awal dari kondisi sakit yang ada di dalam diri kita Dan itu harus segera untuk ditangani Salah satunya dengan menggunakan tanaman ini Yaitu daun papaya Jepang Sampai disini dulu Kita lanjutkan lagi nanti pada sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh